Halo teman-teman, kembali lagi dengan Hergarious. Oke, di video kali ini aku akan mengetes performance Sonic Unleashed di RPG S3 ini. Oke, langsung aja kita ke setting-nya. Setting-nya disini aku gunakan seperti ini sama seperti setting persona 5 ku. Dan GPU-nya normal default. Dan itu sajanya yang sudah aku ubah. Langsung saja kita boot with custom configuration. Disini aku menggunakan versi terbaru. Tapi aku menggunakannya versi yang kemarin sih. Tapi ya gitu lah. Dan aku sudah mencoba versi lama yang sejak aku main personal 5. Aku juga mencoba Sonic Unleashed ini. Dan performance-nya masih sangat buruk di i5 i53 470 ini. Jadi aku ingin mencobanya sekali lagi di versi terbaru 2021 ini. Oke, langsung aja kita coba. Disini kita mendapatkan... Random sekali FPS-nya. Tapi terlihat patah-patah. Oke, kelihatan patah-patah banget. Oke, suaranya sangat tidak menjanjikan. Kita coba aja paksa ya. Disini aku dulu co. Sudah pernah mencoba main tanya sedikit pas di versi lama. Oke, sepertinya kita langsung bermain. Oke. Kalau gak salah dulu itu ceritanya gak bisa di-scope deh raya nya. Oke, gitu lah. Sepertinya sudah mulai ke gamenya. Gila sih FPS-nya cuma 8. Oh, sudah mulai stick-nya sedikit 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 naik. Sekarang sudah mulai. Aku semua makan dan mendingan. Jadi, aku pikir tentang lebat. Aku ada mulai di danur ke span-nya. Aku bisa di-skip ya tak? Aku tahu kuatnya.... Aku bisa di-skip. ini kita sudah mulai ke gamenya 5 vs Bro dua kayaknya nggak bisa gerak deh oke sepertinya tidak nggak bisa gerak bisa jalan terus-terus tapi nggak tahu gimana gamenya gua arahin aja ke depan sepertinya udah nggak bisa deh gua tutup aja video ya Terima kasih udah nonton testing rpcs3 ini thanks bagi yang udah nonton Terima kasih